Terima kasih, Pak Elmansah. Selamat pagi, selamat malam di Amerika, di Inggris. Selamat subuh ya. Untuk kita semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah share banyak hal. Ada Mas Malik di Australia, share-nya sangat menarik saya kira, dan itu menjadi info yang bagus untuk kita sebagai pengetahuan yang penting, sehingga kita bisa membandingkan untuk pelajaran kita. Kemudian Mas Munawir di Inggris, menarik sekali ceritanya, bahkan saya kira ini banyak yang belum tahu. Peserta kita di sini ini banyak sekali, dan itu ada teman-teman banyak juga dari para aktivis Lintas Iman, dari anggota FKOB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Jadi sangat relevan, sharing Pak Rian tadi dari Amerika, juga sangat menarik bagaimana COVID-19 di Amerika, dan bagaimana perspektif Mas Rian sebagai seorang penganut Kristen, menarik sekali. Kemudian Mbak Yulia juga sangat bagus sharing tentang bagaimana sikap beliau sebagai pemeluk Buddha, dan ini satu pemahaman-pemahaman yang kita perlu sharing bersama, sehingga membangun satu apa yang saya sebut sebagai kesadaran kolektif. Jadi dalam menghadapi COVID-19 ini, saya kira yang utama, yang pertama, yang perlu kita galakkan, kita galakkan, ini kita kuatkan bersama adalah bagaimana kita semua, baik sebagai warga negara, maupun sebagai pemeluk agama, itu bagaimana kita secara pribadi, kita membangun kesadaran kolektif, kolektif bahwa saya adalah bagian dari masyarakat. Kemudian kita juga berperan aktif bersama-sama, apalagi tadi disampaikan oleh Bung Rian tadi, bahwa pimpin agama, religious leaders, itu juga sangat penting, tokoh masyarakat, bagaimana bekerjasama membangun kesadaran kolektif bahwa COVID ini adalah nyata. Kemudian kita perlu sikapi bersama, dan kemudian kita bangun kegiatan-kegiatan atau sikap-sikap bersama yang itu menjadi sikap-sikap positif, sehingga apa? Sehingga new normal yang kita hadapi sekarang, yang telah diberlakukan pemerintah Indonesia untuk orang Indonesia ini, bisa berjalan dengan baik. Karena betul, saya setuju ya, sama Pak Rian, Pak Zulikodir tadi, bahwa ya COVID ini nyata, dan yang paling terdampak adalah itu manusia yang punya iman. Dan ini sangat berkaitan, karena kehidupan kita sebagai seorang warga negara, sebagai pemeluh agama, itu mungkin lebih dari 50% berkaitan dengan iman yang kita yakini. Oleh karena itu, kesadaran bersama ini penting kita bangun, kolektif awareness ya, kita bangun, sehingga ini menjadi basis dari apa yang disampaikan Mas Malik, Bung Nawir, Pak Zulikodir, Pak Rian, Bu Lianti tadi, itu harus didasarnya dengan kesadaran kolektif ini. Itu yang pertama. Yang kedua, redefinisi tentang kehidupan normal, sehingga kita sampai kepada new normal, seperti yang dijelaskan Bung Malik tadi, ini juga perlu dikembalikan dan disampaikan kepada semua orang. Dan ini menjadi kesadaran bersama, bahwa memang new normal ini sebuah kebutuhan. Sehingga betul masyarakat sekarang siapa lagi yang mau diikuti, kalau enggak pemimpin kita. Sehingga pemerintah melakukan kebijakan ini perlu kita dukung. Kenapa? Karena ini faktanya, kita sekarang di Pontianak misalnya, saya sharing di Pontianak, Pontianak sekarang sudah dibuka, sudah dibuka normal, new normal tadi. Tempat belanja, kemudian tempat ibadah, semua sudah dibuka. Tetapi dengan protokol-protokol baru. Kenapa? Karena memang tadi yang disampaikan Mas Malik, yang tadi abnormality sekarang harus dinormalkan, yang staff-nya bolong-bolong, yang dulu tidak moral, sekarang harus menjadi normal. Kenapa? Karena dalam rangka untuk pembangun, masa depan kita bersama. Sehingga apa? Sehingga apa yang disampaikan oleh Mas Rian tadi di New York, mayat bergelimpangan. Itu memang kalau belum merasakan, jadi memang ada dualisme. Di satu sisi, kita harus percaya, harus menjalankan. Tapi di sisi lain, mungkin karena tidak pernah merasakan, enggak ada ini. Barangnya enggak ada, kita masih sehat. Tapi dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah disampaikan, kita menjadi tahu bahwa memang COVID ini ada, dan kita perlu sikapi, kita perlu kebersamaan. Nah, bagaimana? Nah, maka ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan. Yang pertama adalah dengan kolaborasi. Kita sebagai umat beragama, kita perlu bekerja bersama. Saling, kuat, menguatkan. Bahu-membahu. Jadi berkolaborasi. Pimpinan-pimpinan agama perlu menyadarkan, perlu membangun di dalam sendiri, dalam agamanya masing-masing, bahwa ini sebuah kebutuhan. Kemudian juga membangun kerjasama keluar, sehingga bisa terjadi kebersamaan di antara umat beragama. Yang kedua, kita tadi sudah disebutkan juga, mitra pemerintah kita sebagai menjadi agen pemerintah ini penting. Karena memang ada ketidak setujuan-ketidak setujuan, tetapi kita harus melawannya. Harus melawannya, harus bersatu dalam hal ini. Oleh karena itu, kita mesti berpikir kembali, kita definisikan ulang bahwa, oke, mungkin perbedaan-perbedaan kita, sementara kita letakkan dulu. Kita bangun kebersamaan, sehingga kita kuat melawan pandemi ini. Kemudian, tentu yang ketiga, kemanusiaan itu menjadi satu nilai utama, nilai pertama, sehingga kemanusiaan itu dibangun di atas semuanya. Sehingga kepentingan-kepentingan yang sesaat, kepentingan-kepentingan yang pasti terkota-kota itu, bisa ditinggalkan untuk membangun kebersamaan bersama untuk kemajuan kemanusiaan, kemasalahan umat bersama. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan. Tadi kalau Mas Rian, fokus pada pendidikan misalnya. Kemudian, Mbak Wilia tadi, bagaimana perasaan, bagaimana membangun sikap-sikap yang positif, sehingga itu menjadi bagian dari kegiatan kita. Itu bisa individu, bisa kolektif. Kemudian tadi Mas Malik, bagaimana untuk apa yang bisa dilakukan? Misalnya, kegiatan-kegiatan manusiaan yang bisa membantu, yang membutuhkan. Kalau lebih besar lagi, tentu kita punya kemampuan masing-masing, kita tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi dalam hal beragama dan dalam hal lintas iman, maka kita coba punya inisiasi dan punya semangat bersama untuk mendorong bagaimana komunitas lintas iman kita, komunitas agama kita, dimanapun berada, itu mampu melakukan sesuatu untuk di dalam komunitas itu sendiri, dan bagaimana keluar dari komunitas itu untuk bersama-sama membangun masyarakat dan bangsa kita ini, sehingga negara kita bisa kuat melawan COVID-19. Saya sharing-sharing saja, tapi itu pemantik saja. Itu juga akan lebih menarik, Mbak Sikomansa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara, teman-teman. Sangat luar biasa, dan terutama peserta ini. Peserta jauh luar biasa. Ternyata kemarin pendaftaran sampai 1.600, kata Pak Ilmansah tadi. Alhamdulillah, Pak. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kita kembali kepada spirit bersama, bahwa apapun yang terjadi, bahwa apa yang kita yakini, agama menjadi sebuah modal awal, modal dasar dan modal awal, untuk melawan pandemi ini, sehingga apa? Sehingga kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu akan berguna bagi kita sendiri, maupun orang lain, dan bangsa dan negara, padahal umumnya, sehingga kita melakukannya sebagai ibadah. Saya kira itu, supaya tidak terlalu panjang, Pak Ilman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.